Persoalan kelangkaan dan tingginya harga kebutuhan minyak goreng menjadi atensi Kapolda Kepulauan Riau saat ini. Dia mengultimatum kepada seluruh para distributor, pedagang eceran, hingga pengusaha retail untuk tidak main-main dengan kebutuhan pokok masyarakat ini. Pihaknya siap mengadili apabila terbukti ada praktek tersebut di tengah-tengah masyarakat. Terjadinya perubahan harga eceran tertinggi minyak goreng oleh pemerintah membuat geger sejumlah masyarakat. Seperti di Kepulauan Riau khususnya kota Batam, aparat kepolisian langsung bergerak melakukan pengawasan ketersediaan dan memantau harga minyak goreng di pasaran. Pemantauan dilakukan tim Polda Kepulauan Riau di PT Sinergi Oil Nusantara atau Sonkabil, Sivi Murni Inti Sawit Batu Ampar, serta Pasar Tos 3000 Jodo Batam. Dalam kesempatan sidak yang dilakukan di pasar dan sejumlah distributor minyak goreng di Batam, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Aris Budiman bahkan memberikan peringatan keras kepada para pengecer hingga distributor untuk tidak ada yang mencoba-coba melakukan penyimpangan. Apakah dalam bentuk meningkatkan harga yang berlebihan ataupun menimbun secara berlebihan dengan tujuan dijual dengan harga mahal? Jika ada yang coba-coba melakukan penimbunan Polri bersama aparat terkait lainnya, akan melakukan tindak tegas. Jangan sampai hanya karena segelentir oknum akan menyusahkan masyarakat. Jadi ini kita dalam rangka satgas, satgas yang dibutuhkan oleh Bapak Kapolda, Bapak Kepulauan Riau Irjen Pol Aris Budiman. Jadi Polri, ada DN, ini ada dari Dinas Perdagangan. Kita ngecek semuanya. Ya Alhamdulillah kata sekarang dari Pak distributor tadi, kemudian dari PT Son, yang kita gak ragu Nakuna. Beliau udah ngatakan Nakuna akan sepulai semuanya. Jadi durungan gak ada masalah. Tapi sejauh ini aman ya Pak? Sejauh ini, Alhamdulillah aman. Kapolda mengatakan akan membentuk satgas sesuai perintah Kapolri yang terdiri dari Polri, TNI, dan Disperindak. Dia juga menghimbau agar masyarakat tidak merasa resah dan takut minyak goreng habis. Teguh Joko Lismanto melaporkan dari Batam.